Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel youtube aku ya Nah hari ini aku lagi ada di salah satu wahana ice skating yang ada di kota Palembang Rencananya hari ini aku mau main ice skating, tapi jujur aku takut karena aku belum pernah main ice skating sama sekali Yaudah deh kita coba aja ya gimana nanti kalau aku main ice skating Oke teman-teman ini aku lagi jalan menuju OP Mall Tadi aku naik LRT dan aku berhenti di stasiun LRT yang terakhir yaitu stasiun Jakabaring Nah ini sebelum sampai ke OP Mall dari stasiun LRT yang terakhir Kita harus jalan kurang lebih jaraknya itu 1 kilo ya teman-teman Lumayan jauh sih aku juga gak tau kenapa konsepnya dibuat stasiun LRT dan OP Mall itu sejauh ini Nah ini aku lumayan capek dan lumayan bosen juga sepanjang jalan di jembatan ini menuju OP Mall Jadinya aku nyanyi-nyanyi dan ngomong sendiri Tapi untungnya ini orangnya sepi ya teman-teman jadi aku gak malu Dan ini aku sepanjang jalan ketemu badut Jadi di jembatan ini tuh emang lumayan banyak badut yang ngamen ya atau apa sih istilahnya gitu Pokoknya banyak banget badut disini jadi yaudah aku sehai-sehai dulu sama badut-badutnya Nah sekarang aku udah sampai di OP Mall Tadi stasiun LRTnya tuh ada di ujung sana loh teman-teman Jauh banget dan capek banget jalan kaki Sekarang aku langsung mau naik aja ke atas Aku mau cari dulu wahana ice skatingnya itu ada dimana Karena aku juga belum pernah kesini ya teman-teman Jadi aku baru pertama ini mau lihat wahana ice skating Mari kita cari dulu ini aku udah naik ke lantai 2 Eh ke lantai 3 kalau gak salah ya teman-teman Setelah muter-muter akhirnya aku ketemu juga sama wahana ice skating yang ada di OP Mall Duh aku udah gak sabar pengen cobain gimana ya rasanya main ice skating Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel youtube aku Salam kenal ya Buat yang belum subscribe jangan lupa untuk bantu subscribe channel aku Supaya channel aku bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya Dan aku makin semangat bikin konten Oke kita lanjut lagi ke OP ice skating Nah ini waktu aku dateng Aku datengnya tuh agak pagi Jadi emang gak terlalu ramai Dan ini termasuk sepi ya teman-teman Ada satu keluarga aja yang lagi main Di bagian dalam arena ice skating juga ada penjaganya Jadi buat kita yang baru pertama kali main atau belum pandai main ice skating Itu pasti bakalan dibantu dan dipandu sama penjaganya Untuk tiket masuk ke arena ice skating ini mulai dari 100 sampai dengan 125 ribu Kalau yang udah pandai main ice skating kayak yang di tv itu loh teman-teman Duh kayaknya enak banget ya bisa main ice skating kayak gitu Nah ini dari tadi aku tungguin kayaknya belum ada perempuan yang main ice skating Ada sih tapi anak-anak kecil ya teman-teman Jadi aku agak malu kalau mau coba main Rata-rata yang main tuh anak laki-laki tuh ditemenin sama bapak sama ibunya Mungkin nanti aku mau coba ajak teman-teman aku main kesini ya teman-teman Supaya aku gak malu kalau mau main sendiri Buat teman-teman yang belum pandai main ice skating Disini juga disediakan alat bantu Yang bentuknya kayak ikan lumba-lumba ini bisa kita gunakan Terus aku lihat itu ada satu anak perempuan yang kayaknya udah pandai banget main ice skating Uh kayaknya seru banget ya lihat dia muter-muter Oke karena aku gak jadi main ice skating Karena malu gak ada orang dewasa yang main ya teman-teman Jadinya aku mau pijit dulu Ini aku cobain kursi pijit di salah satu pusat perbelanjaan Aku udah capek banget seharian keliling mall Ini tuh enak banget teman-teman Aku sampai mau ketiduran karena keenakan di pijit Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatan aku hari ini Jangan lupa untuk bantu subscribe channel aku dan like video ini Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Assalamualaikum bye-bye